oke 1 dan 3 kita lanjut disini sudah kusetting nih bangke memang ternyata ini nggak bisa di anu mengikuti layar HP kau dia tuh harus 16 perempat kalau nggak salah tolah pokoknya gitulah tapi ini aduh nih game temen-temennya bikin saya nostalgia dengan masa SD ke dulu ini tadi yang tadilah skip pokoknya kalau dari segi ceritanya nih kurang memperhatikan dulu tuh tapi kalau memang dari segi anonya jadi gameplay itu oh hampir memainkan tiap hari dulu nih pokoknya aku dulu pernah tuh main yang scooby-doo versi PS1 tuh pernah aku dulu main itu susah sekali itu game-game zaman dulu itu susah-susah teman-temannya gameplay 1 tuh kayak nolah kayak keras badi kotelah kalau kalian tahu tuh itu tapi kalau dari segi anu dari saudari gameplay itu susah satu game-game zaman dulu tapi kalau 16 persebilan lah gitu itu bahwa ternyata kalau ada garis-garis kayak tadi itu setting ya kayak itu terbesar nih 2k anjay kupain tadi santanya nggak recording nih scooby-doo-doo scooby-doo-doo Aduh scooby-doo ini menemani masa kecil saya dulu di antv itu ketahuan tahunnya umurnya bangke memang pas 2000 itu 2005 kalau nggak salah tuh di antv itu pokoknya zaman dulu tuh antv itu kartun semua kartun warna 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 boros dulu tuh paling banyak tuh entah antv itu kerjasama dong mereka atau kayak gimana saya juga kurang tahu tuh pokoknya DC banyaknya tuh superman batman di antv itu ingatku anu ya warna warna bros semua itu isinya kan yang anu kan yang kelinci-kelinci itu apa namanya yang kelinci dengan bebek tuh pokoknya kartunya tuh ya kekerasan semua tapi anak-anak zaman dulu tuh mana ada meniru kekerasan Hai teman sekarang nih kelihatan lebay jauh harusnya ini aseknya main kedua nih temen-temen cuma saya ini kan bisa kalian lihat nih hampir jam 12 loh teman-teman saya mana ada main ada sebenarnya ada teman saya di cost itu teman saya yang di cost tuh anu yang menemani aku dulu pas masih kelas 4 SD main ini pokoknya pas tiap dia nunggu ibunya untuk dijemput dulu pasti rumahku tuh ya sambil menunggu ibu temanku tuh dia tuh kan dijemput ibunya kan ya sambil main game ini dulu di PS2 aku tuh serunya jaman dulu tuh tuh masuk susah loh untuk game-game sekarang ada quitnya ingetin dulu bisa lah saya gini membantu anu membantu memukul tapi kalau menurutku yang paling terbaiknya kan leflatnya itu anu satu-satunya lah yang zaman dulu lah leflatnya-lebih bagus juga itu tonton kalau sekarang kulihat warna-warna bros nih scooby jip si seginya dibikin warna hitam kulitnya habis tuh si siapa yang anoto yang pake cemata tuh velmanya tuh dibikin ngeselin velmanya dibikin eh bukan velma sih siapa namanya tuh yang pake cemata tuh velma ya betul sel makan velma itu kalau yang rambutku rambut orang itu tap nih ya nah ini dia sepupunya dia untuk jok jaman dulu tuh lucu ya nih tapi sekarang kan 2023 ya dan juga ini kan damping Inggrisnya nih memang dampingan loh kan dari memang aslinya nih suara seki nya nih kalau ingat gue di Indonesia tuh pake damping Indonesia dulu lah pokoknya dulu atuh mengat jaman-jaman itu ya like my philosophy of life skoob belum nonton tomen jerry juga di antv dengan tpi itu dulu tpi itu beh cash pair isinya tuh pas aku ingat dulu ada transformer yang versi jadul lah tahun tahun 90an tahun berapa tahun yang transformer kartun tuh 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 kenakan ngasak aku bisa Anu kulihat game-game jaman dulu tuh ya ngasak otak sekali ini kalau jaman sekarang aduh lot royal mobil entor aku aku ini sebenarnya nggak masalah yang anunya tuh terlalu anu kulihat game sekarang nih competitive lah menghilangkan anu sebenarnya game tuh kan untuk menyenangkan kan cuma ya terlalu serius kelihat orang-orang sekarang nih main game rank terus ini kan dari ceritaku ini kan pas aku masih kecil nih saya main dengan teman saya kan itu kan mano kan sampai sampai sekarang masih berteman aku dengan temanku yang dulu tuh gitu Merekatkan hubungan lah dengan sesama teman sesama keluarga itu main game tuh sebenarnya kalau sekarang aduh dijadikan produk gue lihat memang ternak lah untuk menyenangkan anu para pengiklan kan jaman sekarang ya jaman sekarang mana ada game tuh mainnya berdua kan kalau kalian ke rental baru bisa merasakan dan kenikmatannya tuh sampai sekarang tuh masih aku main rental tuh ya mantap segi ya mantap segi B B B Y B B Y B B B Y ya itu ya teman-teman itu tujuan game tuh dibikin untuk senangan kan kalau sekarang kan semuanya duit semua heran aku ya betul semua orang butuh duit cuma bukan dengan cara menjadikan manusia sebagai produk kan oh iya kita lihat kesini coba masuk kamu makanya kangen aku dengan game-game kayak gini nih sebenarnya kayak boring ya sebenarnya karena kan tidak sesuai umur gue main game kayak gini kalau aku masih jaman dulu kan aku bilang tuh aku main tiap hari tuh berarti terlalu saking sukanya aku dengan game ini kalau sekarang ini masalah umur ya dengan 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 Anu aja oleh aku sudah tahu game nya nih gitu baiklah nah ini si si Fred dengan si kita tidak akan menemukan Anu jika kita harus mencari di dunia hmm bu 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 ini bu 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 ini ini gini ngasih otak cowok banyak lagi banyak easter egg nya lagi disini ada yang harus dikumpuli game-game zaman dulu nih memang betul mobile legend pubg itu mengasah strategi lah cuma kalau disini kan memang mengasah kerja sama lah oh bang tapi kan kalau di game tuh kan ada main bersama tim betul juga betul sebenernya gak ada yang salah yang salah tuh ketika kita tuh main game tuh hilang esensi kesenangan itu gila ya gila ya jaman pes 2 jaman pes 2 dulu anu loading tuh agak lama gila ya nostalgia co co okeh intinya pake itu lah okeh oh iya ganti pencet ah kiri kanan hah setelah temen temen aduh gila ya dulu aku sering dengan kakak aku yang cewek itu temen temen nah dulu main band 10 dulu aku tahunya tuh pas di rental pas aku masih kelas 3 SD dulu jankies lihat berapa banyak ada teribu kita harus mereka semua untuk membagi kakaknya anjing cowok berapa eh 2010 seingatku itu lah 2010 atau 2009 lah itu aku main band 10 sebenernya aku tahu game band 10 itu kan pas jaman-jaman aku masih belum PS punya PS2 dulu nah pas aku lihat di rental tuh paling banyak dimaini lah band 10 tuh apa oh strike ya ya kan file mana mananya pas aku sudah tahu game band 10 tuh kan anu main terus aku pas sudah punya PS2 dengan kakakku yang perempuan tuh kalo aku main dengan kakakku yang laki-laki satunya tuh main tenchu aku dulu dia tuh yang ngajari aku main game pas jaman PS1 pas jaman Nintendo tuh dia tuh yang ngajari aku main game pokoknya dia tuh jago kalo main tenchu yang PS1 dulu dia berapa kali tamat dulu kakakku dinasti warrior dia tuh yang ngajari dinasti warrior empat dulu aku main dengan dia tuh dan kakakku yang cowok tuh gitu pak ya gitu ya temen-temen gitu game tuh melakat dengan saudara lah itu sangat susah untuk melakukan ketika ada phantom di rumah dengan baik dengan kakakku tengkorok-tengkorok budukan ini hmm nah temen-temen kita juga temen-temen kita juga jadi kita harus membantu mereka mendapatkan phantom bahwa tanda-tanda tanya Miss Hilkin di mana dia setiap phantom muncul sus nih orang lu temen-temen aduh kas-kasan lagi ya oh ya pakai buku dia melempar lah akhir-akhir dulu selin sumpah dah tetep kayaknya asiknya main kedua ini sebenernya kayak band 10 tuh kan main di rental tuh kayak istimewa lah dari main di rental PS2 tuh masuk SD tuh aku lulus TK 2006 oh 2009 ya 2009-an lah dulu 2009 diantara 2009-2008 dulu zaman-zaman aku rental gitu Pak masalah tempat ini lain kota dari desa jadi kabupaten dia tuh tempat ini makanya teknologi itu lambat masuknya apakan apakan dulu tuh kan anu baru deh kabupaten baru jadi kan dari desa gitu Pak scoop makanya hype-hyp nya dulu tuh kan anu rental dulu tuh dengan anu warnet jaman-jaman PB lah pas aku sudah masih kelas 5 SD tuh eh kelas 5 kah itu kelas 4 tuh oke 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 gitu ya temen-temen ya kurang nyawa ingat kemih dikejar kita disini menurutnya kau cedap nih Oh scoop jeng bisa ketumbuk si scoopnya itu kurang nyawanya oh enggak sabar scoop ini untuk sebenarnya untuk anak-anak game kayak gini kayak Mario Bros kok orang-orang tua semua yang anak-anaknya malah main GTA 5 eh kusayangkan tuh ya GTA 4 aja itu audionya aduh rusak semua audio kutu bayangin itu berjam-jam aku main itu ada sama kayak gts andreas tuh makanya cepet tamat ya tuh tiga hari kutamati gts andreas tuh aku main di HP ya tuh itu ya temen-temen ya udah mau enak apa sih mau mereka kenapa mereka mereka temen-temen bisa respawn semuanya kedua ini oke ya sama temen-temen bisa temen-temen bisa hidup bisa hidup tapi kayak gini nah tau ya temen-temen game untuk anak-anak nih cuma susah gila ya grafiknya bagus banget nih untuk mata aku bagus nih grafiknya ingatku di PS2 dulu sebenarnya aku main aku mainnya dulu kan di TV tabung loh termasuk GG bagus juga grafiknya cuma tidak sebagus inilah ini kan sudah versi upgrade-nya nih versi Dewi selesornya langsung-langsung di scoop mencengri horor juga ya kulit gigih scoop pake sosis soup scoop scoop scooby dulu dengan saya gitu ya banyak makan mereka dua tuh ini barang buktinya lagi kita dapat kostum Fred football player you can now oke Oh iya membelinya tuh pake tulang-tulang itu biskuit bisa dihancuri semua itu teman-teman by the way ini game dibikin pas warnet warner Bros itu masih waras-waras bah kalau sekarang nih duit terus kekakak kita memikirkan kesenangan mati ga sih dop nih? mati ga sih dop nih? mati ga sih dop nih? mati ga sih dop nih makan aja ya nah kata sih scooby doo kalau kita selesai selesai tapi tuh ben scooby doo berani banget biasanya di PLMnya tuh ketakutan terus ya haha if we clear the stairs of these witches the gang will be able to get into the school Ouh, B.Y. Oh, B.L.T. Sumber-anulah. Eh, ini sudah terlalu besar. Eh, ini sudah makan. Scoop. Sini kamu kesini Gartos tetap nih Nih So tewas Nih 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 Skuwidubidu Where are you? Hh Bersama spesetoon Banyak juga peleng peleng tapi kalau Spacetoon sekarang aku lihat tuh kan aku terakhir melihat Spacetoon tuh 2018 tuh masuk ke SMA tuh jadul-jadul semua aku lihat anime-animenya jadul kayak Tsubasa, kayak Anu juga kan kalau di Lyoko tuh bukan anime sebenarnya kalau di Lyoko tuh kan kulit terakhir ku cek lu kan di TV berbayar lah ku cek tuh di Indy Home kan langganan Indy Home juga aku tuh kayak TV-nya tuh gitu tapi kalau jaman-jaman aku dulu pas masih SD tuh sekitar kelas 5 SD lah ya kelas 5 SD oh net itu sudah lah eh Spacetoon ke net ya baru kelas 5 lah itu eh pas aku kelas 3 SD itulah kelas 3 ke 4 itu pokoknya di Spacetoon tuh pindah ke net ingat ke dulu tuh Spacetoon tuh kan temen-temen sudah beli Anu Ninja Hattori lah baru Anu baru kan Ninja Hattori itu kan Spacetoon baru dibeli net Spacetoon tuh frekuensinya tuh baru Spacetoon pindah ke TV kebayar untuk Spacetoon Indonesia nya tutup dia tapi kalau untuk Spacetoon luar negeri itu masih buka loh ini ada yang bilang kalau Spacetoon tuh Anu orang kepercayaannya tuh bawa Anu bawa lari uang yang punya Spacetoon tuh gitu masih yang punya Spacetoon nya tuh meninggal di bawah lari uangnya oleh orang kepercayaan dia tuh gitu kayak ceritanya gak tau aku tuh betulan tunggal tuh maka kalau jaman-jaman aku masih kecil dari aku Teika temen-temennya dari aku masih kecil lah Spacetoon tuh dia tuh pokoknya pelem-pelem kartun dengan anime tuh paling terbaru pada tahun itu 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 keluar gitu ya pada jaman itu lah oke selamat kita pokoknya misalnya tahun 2005 lah aku cerita sedikit pokoknya kartun-kartun yang terbaru di 2005 tuh dengan anime-anime tahun itu itu juga keluar di Spacetoon tuh gitu itu kayak dulu tuh bukan kaleng-kaleng animasi-animesinya tuh kan ada magic school bus dulu kan nah kalian ketahuan umur kalau tahu itu itu tuh habis tuh ano oli poli aduh itu oli poli tuh history poli poli distit Woli toli anjing cocok dengan Ano apa yang keluar kakak adek kelinci itu lupa contoh dan anu kami aduh lupa kok judulnya karin kami sama karin apakah itu juga ada atau anime itu juga tuh aduh subasa pastinya ya subasa tuh enggak tamat-tamat tuh wah ini tuh sempat aku nonton di antv itulah subasa dulu antep enggak kayak sekarang India mulu dah zaman dulu buah karton-karton anime anime-anime itu anjing itu kurang terhasil Hai jilaan Bruce Lee ya tidak nih itu ya teman-teman pokoknya zaman pes 2 tuh banyak game-game kayak gini kemana anjir malah ngakul itu nih kumpul pake si Anon kena cowh di atas kali itu hal ini sih segi sih hai 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 ini hahaha anjing jatuh sidapnya cocok oke sini 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 naik 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 bisa jangka repornya orang juri susah by the way kaya gini anak alomis game on me maka scooby snack nito scooby snack sebenarnya tukang untuk makanan anji makanan anji makanan 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 ok wah dan dicat quê oke Velma? Terima kasih, Velma. Ini Velma, selesai. Kita ada klub di bibliotek, dan saya pikir itu ada orang-orang yang tahu. Itu panggung. Panggungan panggungan panggungan? Tentu saja. Jigis! Kita terus mencari. Jika panggungan 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 panggungan, Ms. Hilkin adalah satu-satunya yang bisa menemukan kami. Kita harus menemukan dia. Right. Ada apa-apa yang mencari di dunia? Tentu saja. Tidak, belum. Oke. Daphne keluar! Velma keluar! Kulihat, Velma zaman sekarang ini Kan ada yang tertutup, kan? Yang pecinta sama jenis, Velma. Itu sampah banget. Kulihat, mereka ini. Bikinnya, ya... Tempet, sempat nonton juga aku yang kayak gituan tuh apa lupa aku adventure time kalau misalnya judulnya tuh kan itu kan ada ano nya kan menyukai sesama jenis juga situ cewek dengan cewek lah cuma itu liat gak terlalu dipaksa kalau yang yang anunya kan kartunya kan yang kalma kalma kulit hitam itu sampah banget kalau disini kan bisa kamu lihat kan kalmanya nih wanita yang cerdas lah dia nih kutub buku cuma elegan orangnya sama kayak Fred nih kan dia nih kayak orang atletis lah tapi dia cerdas juga sampai segi itu biar kayak gitu-gitu orang yang polos tapi menarik karakternya lucu lah membawa mau positif lah orang-orang kayak segi itu betul-betul lah kita masih kayak aduh sedap di hitam lagi helmanya tidak punya dibikin kayak cewek nggak ada otak malah dia pacaran dengan felma dengan sidaknya kan gila nggak tuh mereka nih oh harusnya mereka ikan mereka si anu deh teman-teman Oh 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 Hype-hype nya tuh aduh Boruto Gara-gara kita nih sudah melihat sesuatu yang bagus ketika itu sudah jelek Kita tidak mengikuti lagi kan Kayak aku nih kan sudah dari Naruto kecil lah aku nontonnya Keluar Boruto Yang gak tau arah jelas gak jelas lah arahnya tuh kemana Pengarangnya beda lagi kan sudah Kayaknya hilang aneh ya tes Gimana sih ya oh ke bawah anjay Aduh dok nih Itu terus hidupnya ya Susah juga ya Kayaknya si Fred nih lebih Lebih aneh oke Aku didorong dok nih Let's Hampir Ngapain ikut Si Fred Gak bisa dua kali ke loncat disitu Jatuh kan Jatuh dua kali Gitu ya temen temen Tidak Apalagi ini aduh Tengkorok-korok budukan ini Ngeri ya sebenarnya itu Tinian temen 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 Tengok Tengok Karena gancet iya no oke Nih, mati lanjai Wuh, nampet, nampetan death nih Makanya ini kulihat story-nya bagus, gameplay-nya cukup bagus nih Kalian lihat kan, bedakanlah dengan zaman sekarang nih game-game Ya, tahu jauh sebenarnya detail lah game zaman sekarang nih Baguslah grafiknya, cuma kebanyakan cutscene-nya kan Jadinya bukan game lagi kulihat tuh Pelem sudah Jatuhnya kan, Pelem 3D Kayak Gitu, Pelem 3D Tapi, apa ya Slam time Tapi, enak pakedap, nyerso ternyata tugas masing-masing mereka aneh segi juga harus kupagi katanya dia menyamain dulu tuh susah kontrolnya jujur ya ini banyak apa nih hantu-hantu butuhkan tunggu sempat yang Fred langsung pergi kita hey you kids nobody supposed to be back here what are you doing we're trying to help we're looking for clues to keep the show from being haunted you must be Miss Hilkin that's right the drama teacher here 22 years now so you've heard of our disturbances and as my cousin we're worried about her well that phantom has been a big nuisance we were told you were never around when he shows up the phantom's around and Miss Hilkin isn't that sure doesn't sound like Miss Hilkin Anna told me she used to be a prize winning actress she even won a golden square okeh dia pemenang golden square kayak penghargaan lah akan jadi misteri kenapa tuh hilang terus dia tuh kalau ini kan nanti kalau diselesaikan bisa selesai nanti nah kita disuruh menebak siapa orangnya ini kalau salah juga nggak masalah sebenarnya kalau benar juga malahan lebih bagus lah kalau kita benar menebak kok kayaknya kayak ada sarung tangan tadi itu kan topi itu kan maybe we'll keep looking for clues copy itu bukti bukti lah untuk kita tahu nanti siapa pelaku sebenarnya nanti kita tahu sendiri nah ini kita lawan boss langsung-langsung aja lah nah ini kita disuruh menebak nanti masalah ini kelihatan duanya nyesus mereka nih siapa dibalik ini kan topeng sebenarnya mereka pakai nih ke fred ke fred ke fred ke fred ke fred keren nih apapun yang desain game nya nih terimakasih kita temen-temen nih masih kecil saya ya ya fred mata fred keknya enaknya berdua nih tahun-teman sayangnya temenku yang satunya tuh sudah kerja dia tuh sibuk yang gua bilang yang di sambil nunggu mamanya tuh menunggu dia tuh dijemput ibunya kami main game ini di PSK dulu di rumahku gitu dia tuh udah kerja sibuk tuh orang Oh ini harusnya ajar Itu fred, aduh fred gaji buta Nih jatuh anjing Ayo lu mana lu Malah bagiku yang paling misteri ini siapa tulang-tulang ini kan Ini kostum mereka pakai Nanti banyak orang ini Yang membantu dia tuh Aduh Mereka bisa misi nyawa terus kita nih Terluluan sampai kalian mati lah Nama Yaduh Yaduh oh iya ah scrap eh parah lo scrap nih muka nih mercol siapa yang kita debak nih orang-orangnya ini aku jujur nih lupa aku cerita-ceritanya sempet nonton aku kasih ini jaman dulu itu cuma berapa tahun yang lalu temen-temennya kelas kelas 4 SD aku tuh 2008 gak itu 2007 tuh ini tiara bukan tiara sih tahun-tahun kayak itulah ini aja 2023 bayangnya pas aku 2008 dulu kan terakhir pas 4 SD aku atau kelas 3 itulah ingat dulu 2008 sekarang 2009 2010 10 11 12 13 14 15 15 15 15 12 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 25 26 24 maksudnya saya ini cupu dalam matematika gila ya ini game kira gue gak mesti GSD itu kalau ke 2008 berarti pas aku udah ketahun tuh umur makannya aja aduh sedap nih 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 makan tuh kita lihat siapa pelakunya temen-temen nih ada scooby disitulah nah ini kita disuruh milih siapa pelakunya si anna sendiri pelakunya kan ada bukti-buktinya tadi itu kan sarung tangan tadi tapi miss silken nih kan dia tuh sering ano dia nih apa namanya sering hilang lah pokoknya tiap dia hilang selalu muncul itu entah kenapa nah bener-bener anu-anu menurutku nih sus kuat sayas nih kita pilih dia nah tuh kita lihat siapa nah kan apa tapi dimana miss hilken di sini dia cuma takut bukan aku ketika aku pikir phantom ada di sini aku berjalan aku berjalan untuk melindungi posisi yang paling pribadi nah kan dari bukti-buktinya ketauannya kan sarung tangan tadi sarung tangan olahraga aku berjalan aku berjalan untuk performa yang pernah aku lakukan aku berprediksi aku berprediksi anna akan mempunyai satu juga tapi kenapa coach melakukannya kenapa coach melakukan ini ya untuk game itu kan aku berprediksi aku berprediksi aku berprediksi aku berprediksi ketika ini empat pilihan kita tadi tapi misal kalian salah milihnya tuh enggak papa juga sih sebenarnya Hai ini game untuk senang-senang lah nah ini sampai episode empat nih ingat Allah ini aduh hidup di karnaval kalau Oke teman-teman mungkin dua segitian dari saya ini seru banget game sudah jam berapa juga kan si pengin strata ingat juga enggak tahu juga nggak ada janji juga lanjut atau enggak nih ya santanya saya ada teman untuk main lagi kayak zaman aku dulu masih kecil ya mungkin dulu sekian dari saya terpaksa menonton maupun kalau ada kesalahan kata saya sewekse senin out bye bye